Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah siap belajar ya anak-anak kelas 4 semuanya? Semoga kalian di rumah sehat dan tetap semangat untuk belajar Hari ini kita akan belajar matematika tentang faktor persekutuan Apa itu faktor persekutuan? Faktor persekutuan yaitu suatu bilangan yang menjadi faktor dari 2 bilangan atau lebih Bagaimana cara menentukan faktor persekutuan? Kalian harus memperhatikan langkah-langkahnya Langkah yang pertama, kalian harus memfaktorkan tiap-tiap bilangan terlebih dahulu Setelah itu, kalian beri tanda faktor yang sama dalam lingkaran Jadi, faktor yang sama kalian lingkari Faktor yang sama tersebut merupakan faktor persekutuan 2 bilangan yang dimaksud Agar kalian lebih paham, sekarang kalian perhatikan contoh soal berikut ini Tentukan faktor persekutuan dari bilangan 12 dan 28 Ingat ya, langkah pertama yang harus kalian kerjakan Kalian harus mencari dulu faktor bilangan 12 dan 28 Ini pelajaran di hari Rabu kemarin Masih ingat ya dengan tabel seperti ini Ini 1 dikali 12 Ini hasilnya 12 Jadi, 12 dibagi 1 disini hasilnya 12 12 dibagi 2 hasilnya 6 12 dibagi 3 hasilnya 4 Jadi, faktornya dari 12 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 Faktor bilangan dari 28 Caranya sama ya Kalian cari dulu 28 ini bisa dibagi berapa 28 dibagi 1, 28 28 dibagi 2, 14 28 dibagi 4, ini 7 Jika dikalikan di sisi kanan dan kiri Itu hasilnya atasnya ini ya Nah, setelah itu Angka selanjutnya Nah, kalian tulis dulu faktor dari 12 Ingat, diurutkan dari yang terkecil ya 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 Faktor dari 28 1, 2, 4, 7, 14, 28 Nah, setelah itu Langkah yang kedua Kalian lingkari faktor yang sama Dari bilangan 12 dan 28 Mana saja ini faktor yang sama Nah, 1 sama ya Selain 1, masih ada lagi 2 dan 4 Nah, ternyata faktor persekutuannya adalah Bilangan 1, 2, dan 4 Sampai sini kalian sudah paham ya Mudah kan? Nah, untuk tugasnya Silahkan kalian kerjakan buku paket Halaman 45 Halaman 45 nomor 2 A, B, C, D, dan E 5 saja ya Kalian kerjakan di buku tulis Setelah itu Kalian Foto dan dikirimkan ke WA Wali kelas masing-masing Kerjakan dengan teliti ya Banyak salah mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati